Halo abang-abang mompoy yang ganteng dan baik hati tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan jangan lupa ya eh susu prebrek suh brek terilih oke ke like SAH rerek sare buset ya share kali mamaluin gua aja lu kan dulu sana sare like kagak kagak dasar palsu si selamat menikmati eh eh saya tidak diajak masuk besok aja PRT ya saya mau istirahat dulu ya sudah kalau begitu hei kamu rusak suasana saja baru saja aku melihat pujian hatiku tapi kau datang rusak situ siapa lagi ngomong-ngomelin saya aku mau si raja minyak dari Medan mau raja minyak kek mau raja jin kek emang saya peduli Assalamualaikum permisi Assalamualaikum permisi natoing Waalaikumsalam Masya Allah Apakah saya sedang ada di surga ataukah saya sedang ada di langit ketujuh apaan sih Pak Ustadz subhanallah kenapa ada bidadari surga ku disini Apakah ini yang dinamakan bidadari tabersayap sungguh terkagum maaf cahanya bergundang siau dia menaruh eh ngomong-ngomong kapan dia menaruh pulang kemarin kad baru pulang oh alhamdulillah dia menaruh pulang dengan selamat ngomong-ngomong nah toing ada tidak saya ada urusan soalnya soal masa depan toingnya ada di dalam sepanggilin bentar ya tad baiklah sungguh indah ciptaanmu Tuhan inikah keindahan yang sesungguhnya apakah aku mulai jatuh cinta lagi sungguh terbuai eh Pak Ustadz maaf tad tadi lagi di kamar mandi tidak apa-apa natoing saya kesini mau menanyakan soal yang kemarin soal modal usaha tad betul sekali bagaimana kira-kira tenang aja tad udah saya siapin ini tad 5 juta semoga bisa menggantung Pak Ustadz saya terima sekali lagi terima kasih natoing saya janji kalau usaha saya berkembang biak saya akan ganti duit natoing gampang itu mah oh iya kira-kira Demunaro ada niatan untuk menikah lagi tidak natoing wah kalau itu sih saya belum tahu dia soalnyanya belum ngomongin soal itu kalau saya lihat dari raut wajahnya sepertinya Demunaro butuh lelaki yang selalu ada di samping dia sepertinya dia kesepian ketakutan dan kedinginan kalau itu mah terserahnya saya aja dah saya mah setuju aja kalau dia pengen Alhamdulillah berarti masih ada harapan maksudnya tad eh tidak ya sudah saya pulang dulu terima kasih natoing atas bantuannya iya sama-sama tad eh Munaro lu berpulang roh eh iya po leha gimana kabarnya po sehat roh lo mau kemana itu eh mau ke pasar po amasari ini calon mantu kita eh itu pacar toing roh eh anu ya anaknya lurah ya ianya lah ini siapa po sama ini juga calon mantu gue roh cakep ya kayak gue masih muda eh iya po ya udah saya mau ke pasar dulu ya Ayo Neng bah memang benar kalau kata pepatah Spanyol mengatakan esta forte monerte nomor uno yang artinya jodoh memang tak kemana pagi di Munaro pagi juga bang bah mana macam pula aku dilewati begitu saja memang benar toh kalo kata peribun jowo weteng tersno jalaran sakukulino pagi di Munaro eh pagi juga perkeh loh 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 kok aku ditinggalin wah kamu mengikuti di Munaro juga ya ke priben asal uang tahu ya kalau di Munaro itu pasti milih saya alamak muka tampak gendut gendut saja kau sudah sombong harus kau tahu ya kau ini cuma RT bukan kepala desa jadi tidak usah bermimpi mendapatkan di Munaro oh udah bisa pokoknya opos yang terjadi di Munaro tetap di hati bah memang kau saja yang menempatkan di Munaro di hati aku lebih dari kau bah lihat atau ini loh 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 memang aku pikirin lih lih udah apa tong nyari kerja apa sono emak rasanya udah capek banget tong kuli nyuci kali gitu gantian sekarang lo yang nyari duit buat emak udah mak jali juga pengen banget kerja mak tapi kan tau sendiri mak nyari kerjaan udah kayak nyari perawan di barisan janda itu temen lo orang mana lih gantian kagak tuh bocah inget lih kita orang susah jangan ampe main yang kagak kagak apalagi lo main nakroba mati deh mah mati kalo lo main gituan narkoba kali bukan nakobra kagak mah kagak bakalan jali main gituan sebandel bandelnya jali paling main slot doang eh slot apaan dong anu mah main main game petir-petiran mah game mulu lo dimainin orang mah usaha pahankes ono udah mah apa juga udah jali coba lain tapi emang belum rezekinya ntar deh kalo jp mah eh eh maksudnya kalo ada duit mah tong tong jangan ngarepin yang kagak pasti tong yang ada aja no lo jalanin anu kan ada no kronju bekas bibel lo dagang so mai no mendingan lo terusin dagang so no gida eh bu seh gengsi lah pake segala gengsi lo gedein tai gedein emang gengsi bikin perut lo kenyang pake segala gengsi lo udah so no perumah mamang lo tau eh gida minjem duit kek minjem apaan kek buat modal dagang dikasih pasti sama dia kalo lo bener mah iya kalo dia percaya jatah dari dia aja yang emang udah juta abis gua targah jelak-jelak yaudah ntar jali omongin sama mentoing jangan targah doang lo awas lo kalo lupa kagak kagak lupa udah sini bagi duit buat beli rokok lih lih malu lo sama kumis udah tebel begitu masih minta duit aja mamak yailah kalo jali udah kerja juga kagak berakalan minta duit jali udah mana sini no dirak piring tumpukan cabe tinggal 30 ribu itu jangan dibawa semua tinggalin emak 10 ribu buat milik kue getuk kita sore ya iya iya edah nyari kemana lagi nih meng motor motornya mang julek gak gak dijual nyari ke dealer motor aja mang pasti banyak dah ntar kita beli motor ninjam patak dah kapan lagi ngantri galon pake motor ninjam patak hihi dealer motor mah mahal medet lu kan tau kita dikasih duit cuma 3 juta doang sama toing mana ada motor ninja 3 juta ada mang ninja atori hihi kalo gak pake pedawantil aja mang eh cimeng kita mau ngantri galon meng bukan mau koleksi barang antik bang bang ini apa dong motornya mau dijual gak bang saya beli nih 2 juta udah bang gak usah ngejual lagi kan udah dapet duit dari saya lumayan bang buat kebutuhan seminggu eh gila lu ya motor gua lagi pake mau ditawar udah basen hidup loh ya kali mang namanya juga orang nawarin siapa tau mau lagian duit 2 juta mak sehari juga abis sama gua secara bini gua kan ada 3 tuh mangkau tanggajul aja bininya 3 masa lu pacar aja kagak punya hihi ya ilah percuma meng kalo punya bini 3 tapi kagak mampu napkain sama aja nyusahin diri sendiri kalo orang kaya kali mau punya bini 10 juga kagak masalah iya juga ya saya bini atu aja mau perang mulu mang gini aja deh bang gimana kalo bini abang saya bayarin 1 lumayan buat ngasih bini yang lain duitnya apaan lu kata mau ngajakin duel lu kabur bang kabur sial dang kalan banget datu bocah bini gua mau dibayarin kagak tau kali perjuangan gua buat dapetin 3 bini ampe rela gua nyewa seragam polisi permisi assalamualaikum sepada waalaikumsalam eh ada apa PRT oh enggak ini loh saya mau data ulang ibunya natoing biar dapet bansos nanti udah gak usah PRT kasih yang lebih membutuhkan aja bukannya saya nolak lejek ini PRT tapi emang masih ada yang lebih susah di kampung kita oh iya iya ya sudah nanti saya limpahkan ke warga yang tidak mampu kalo inget eh maksudnya kalo ada oh yaudah kalo begitu itu saya masuk lagi ya PRT loh 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 nganu datoing nganu apa PRT eh eh ibunya datoing ada di rumah saya udah tidur PRT masih lelah dia kayaknya besok aja pak baru kesini lagi saya masuk dulu PRT mau tidur juga oh gitu ya ya sudah saya pamit dulu ya bah lucu sekali kau untung aku belum sempet ke rumahnya kalo tidak aku yang malu loh so pusing melu wong aku cuma minta data to gak ada niatan mau ngapel lihat aja nanti pembahasan ini hahaha